Saya bisa untuk mengetahui perkembangan terkini sidang lanjutan kasus Ahok kita bergabung dengan Pramadika Samudera dan Jurukamera Andrianto Diwono di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan. Pram, siapa saja saksi yang telah menyampaikan keterangan dalam sidang hari ini? Hingga sore hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat telah ada satu saksi yang telah menjalani persidangan atas nama Petri Kasman dan satu orang lagi atas nama Irene Handono masih menjalani pemeriksaan. Di dalam ruang sidang Irene dicecar oleh kuasa hukum terkait dengan latar belakang dan juga riwayat hidupnya dan ia juga ditanya oleh kuasa hukum mendapatkan video pidato Basuki Cahaya Purnama dari mana dan dari pernyataan di persidangan Irene mengatakan bahwa ia mengetahui adanya video tersebut dari sosial media dan ia fokus pada 13 detik pidato Ahok yang mengenai surat Al-Ma'idah 51 dan selain itu Irene juga mengatakan bahwa sebagai muslimah ia merasa tersinggung dengan adanya ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama nonaktif yaitu Ahok di mana ia mengatakan bahwa ya sepertinya pemirsa di belakang kami saat ini sesaat lagi akan ada konferensi pers oleh kuasa hukum KUNFREI dan juga kuasa hukum lainnya kita langsung saja ke konferensi yang akan dilaksanakan Bisa mulai sekarang? Udah ya? Saya mulai dulu untuk tambahin ya Udah? 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 Udah ya? Jadi gini teman-teman pers, karena teman pers gak bisa masuk Kita mau menyampaikan hasil pemeriksaan saksi yang namanya Ibu Irena Handono Nah, apa yang terjadi pada saat Ibu Irena Handono ini memberikan keterangannya? Nah, keterangan-keterangannya itu jelas banyak keterangan-keterangan yang bersifat palsu dan juga fitnah Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Pak Ahok waktu menjadi gubernur itu merobohkan masjid Pak Ahok bilang, masjid mana yang saya robohkan? Kalau ada masjid yang dikatakan di Marunda itu, itu bukan dirobohkan, itu mau dibangun kembali Bagaimana saya merobohkan masjid, padahal saya membangun sekian banyak masjid Jadi apa yang saudara saksi bilang ini adalah bohong dan fitnah, itu satu Kedua katanya, bahwa Pak Ahok ini pada waktu menjadi gubernur itu tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan keagamaan di sekitar Monas Untuk kalangan umat Islam Tetapi untuk kegiatan pasca untuk orang Kristen diperbolehkan Pak Ahok bilang, saya tidak pernah membolehkan kegiatan-kegiatan dari agama manapun juga Karena memang sesuai peraturan, bahwa Monas itu hanya untuk acara kedegaraan Kalau untuk tempat lain itu sudah ada untuk kepentingan-kepentingan tertentu Dan tidak pernah ada larangan untuk keagamaan tertentu Jadi ini pun juga fitnah untuk itu Dan juga berkaitan juga mengenai katanya pada hari tertentu Jumat Itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian keagamaan muslim Seperti pakaian jilbab Pak Ahok bilang, tidak benar itu Sampai saat ini juga bebas semua sekolah, madrasah memakai pakaian muslim untuk itu Malah saya memberikan damah bantuan yang cukup besar Untuk pakaian-pakaian tersebut Dari APBN Ini pun juga fitnah Nah jadi Ada beberapa hal lainnya lagi Yang membuktikan bahwa sebenarnya keterangan dari Ibu Irena Handono ini Bahkan juga memecah belah daripada NKRI ya katanya Jadi sebenarnya ya Kalau saya misalnya bilang bahwa katakanlah ya Contohnya di katanya Ibu Irena bilang ini Pak Ahok bilang di balai kota Bahwa tidak ada yang beriman Ya hanya saya yang beriman Saya akan tunjukkan iman saya Loh Pak Ahok bilang Coba dengar benar-benar pidato saya waktu di balai kota Saya bilang bahwa Kalau memang kalian beriman Kalian jangan korupsi Kalian kerja yang benar Nah itu baru beriman Tapi kalau ngaku beriman kalian korupsi Kalian kerja yang gak benar Bagaimana kalian bisa bilang beriman Nah Cok lihat keseluruhan apa yang saya kebukakan Jangan sepotong-sepotong menurut penafsirannya Jadi jangan bilang saya memecah belah NKRI Segala macam Ya saksi inilah yang memecah belah NKRI Segala macam Jadi saksi sebenarnya Ya hanya mau mengambil sepotong saja Yang berkaitan dengan katakanlah perkataan Al-Maida Tapi dia gak melihat keseluruhan konteks Daripada pidato di Pulau Seribu Yang 1 jam 48 menit tersebut begitu Ya bahkan ada lagi yang saksi jelas-jelas bohong Dia bilang pada waktu di Pulau Seribu Ya ini Ahok ini bilang Pilih saya katanya Loh saya bilang Gak bisa saya bilang pilih saya Kalau bilang pilih saya saya udah melanggar itu katanya Ketentuan untuk kampanye Malah saya bilang Jangan pilih saya Yang penting program ini untuk ikan kerapu itu harus jalan Karena saya udah lihat program ini ternyata Dari tahun 2014 dan 2015 kurang peminatnya Jadi tidak ada satu pun kan bisa kelihatan Transkrip daripada pidato di Pulau Seribu Nah bagaimana bisa ibu bilang pilih saya Berarti ini saksi palsu Ya karena apa yang dinyatakan di persidangan Itulah yang dijadikan pegangan Oleh karena itulah Nah juga waktu ditanya Bagaimana katanya dia bilang Orang Pulau Seribu itu katanya apa Sebenarnya katanya takut Ya karena mereka udah terima Katanya program atau Katakanlah fasilitas daripada untuk Ikan kerapu Dan yang lain-lain itu bawahannya Nah kemudian Pak Ahok bilang Waktu keberatannya Loh bagaimana bisa bawahan semuanya Ada anggota DPRD Ada anggota DPD semuanya Ada masyarakat juga Yang bebas untuk itu Waktu mereka Apa Diberi kesempatan untuk bertanya Juga mereka bebas bertanya Gak ada masalah Mereka tepuk tangan Malah bukan karena takut sama saya Mereka tepuk tangan Karena memang apa Mereka senang Adanya program tersebut Nah jadi berbagai katalah keterangan palsu Atau fitnah tersebut Tadi kita sudah minta Kepada Majelis Hakim Untuk melakukan proses hukum Kepada Ibu Irena ini Sebagai saksi palsu Nah Dan karena sudah dibawa sumpah Nah Majelis Hakim tadi bilang Kita akan pertimbangkan ini Tapi kalau kita pertimbangkan ini Kita akan berakibat bisa menghentikan Daripada proses hukum yang berjalan Kita bilang Ya ini sebagai konsekuensi Daripada keterangan Saksi Ya Irena Handono ini Yang kita anggap Sudah sangat keterlaluan Ya Bahkan sudah keterangan palsu Sudah karakter assassination Pembunuhan karakter Sudahlah fitnah Semuanya Bukan satu dua Tapi sudah katakanlah Sangat banyak sekali Nah oleh karena itu Ya kita sudah mengambil sikap Ya Atau keputusan Selain kita minta kepada Majelis Hakim Untuk melakukan proses hukum Ya Untuk saksian palsunya Kita akan melakukan juga Laporan ke polisi Kepada Ibu Irena ini Karena Berbahaya Apa yang Ibu Irena bilang ini Karena ini akan menjadi Katakanlah Suatu apa Persoalan Nanti yang bisa timbul di masyarakat Pada apa yang dia ngomongkan itu Sangat terang-benerang sekali Adalah satu hal yang Keterangan tidak benar Bahkan Boleh dibilang Keterangan yang merupakan Satu fitnah Atau karakter assassination Itu saja yang perlu tahu Kita akan laporkan Ya karena ini sudah menyangkut Apa Sekarang harus sidang Sampai akhir Ya besok kita sudah laporkan Kepoda Metro Jaya Termasuk yang Pedri juga Katanya yang dilaporkan kan Pak Pedri masih kita pelajari dulu Ya Ya Tetapi Ya ada beberapa Yang paling tidak yang hari ini Yang kita sudah lihat sangat jelas sekali Adalah Ya Ibu Irena Tanpa pembuktian lagi Nah itulah makanya tadi Majelis Hakim Mengambil satu sikap Yang menurut hemat kita Cukup Apa Clear Ya bahwa Akan dipertimbangkan semuanya Ya Berarti dalam hal ini Apa yang menjadi permohonan kita Ya itu tentu permohonan yang sangat beralasan Karena Majelis Hakim Tentu Mendengar Ya secara jelas Apa yang terjadi dalam ruangan sidang Apa yang dikemukakan oleh Ibu Irena ini Jadi ini bukan mengada-ngada Biasanya kan saksi di persidangan itu Memberikan keterangan Atau pertanyaan Pertanyaan yang diberikan Boleh tahu itu Ketika pembuktian yang memberikan keterangan itu Ketika pertanyaan seperti apa Dan dari kemana Nah pertanyaan-pertanyaan itu Berdasarkan dari apa yang diberita Berdasarkan apa yang diberita acara Ya contohnya tadi Ditanyakan Ini satu contoh Yaitu mengenai Bagaimana sikap dari orang Kepulauan Seribu Yang pada waktu itu hadir Oh mereka itu tertekan Ya Mereka itu sebenarnya Ya tidak bisa Apa Mengutarakan yang sebenarnya Perasaan mereka Yang menganggap Bahwa itu ada penudahan agama Ya Karena itulah katanya Katanya apa Orang Kepulauan Seribu itu Ya Apa Dalam keadaan kondisi ketakutan Ya karena mereka itu Banyakan juga anak buahnya Dan itu sebenarnya tidak benar Dan juga dia bilang Itu kampanye terselubung Nah Bagaimana kampanye terselubung Orang tidak ada bicarakan Mengenai soal Untuk memilih ke dia Kok hanya bicarakan Mengenai program saja Dan katanya juga Pemisah baru saja Kita mendengarkan Keterangan pers Dari tim kuasa hukum Basuki Caya Purnama Yang Menolak kesaksian Yang dihadirkan Hari dalam sidang Bahwa menyatakan Bahwa Sejumlah kesaksian Dari saksi Yang hadir Palsu Dan itu tadi Sebelumnya ada laporan Dari reporter Pramadika Samudera Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya